Gubernur Kepri Ansar Ahmad bakal melarang impor ikan bawal dari luar daerah. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan hasil panen para pembudidaya lokal agar terserap di pasaran. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Ansar usai memanen 10 ton ikan bawal jenis bintang di Kampung Keter, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Senin lalu. Gubernur Ansar menyatakan saat ini ada 6 daerah yang telah menjadi penghasil ikan bawal, antara lain Natuna, Batam, Karimun, Lingga, Anambas, dan Bintan. Yang penting nanti kita jaga kebijakannya, saya bilang jangan sampai ada kebijakan import bawal bintang pula dari Malaysia, dari mana. Kita mesti kunci, kalau enggak nanti Pak Pelik tugas kita memberdayakan masyarakat kita lah. Kita berapa untuk dari sini sendiri, dari Keter sendiri produksi? Kalau bisa sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan pasarnya lah. Ia pun optimis hasil panen ikan laut ini mampu mencukupi konsumsi lokal, sehingga tidak perlu mengimpor ikan bawal dari luar daerah.